Para saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita ini telah dibaptis, dan dengan pembaptisan kita menjadi murid-murid Kristus. Namun apa artinya menjadi seorang murid? Hari ini, Yesus menunjukkan kepada kita apa artinya menjadi murid. Seorang murid Yesus adalah orang yang mengikuti Yesus. Dan bagaimana caranya mengikuti Yesus? Yesus menunjukkan, barang siapa ingin menjadi pengikutnya, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Tiga hal inilah yang akan kita renungkan bersama. Menjadi pengikut Yesus berarti kita hendak menjadi surpa dengan Yesus. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri pertama-tama adalah kita berani untuk tidak egois dan mengikuti keinginan serta nafsu-nafsu kita. Kita berani juga untuk meninggalkan keinginan-keinginan kita yang hanya semata-mata untuk pemuasan diri. Dan menyangkal diri ini juga berarti kita rela memberikan diri kita bagi sesama dan juga demi kemuliaan Tuhan. Lalu yang kedua, Yesus juga meminta kita untuk memikul salib. Setiap hari kita mungkin memiliki beban dan tanggung jawab. Di sanalah salib kita berada. Dengan berani memikul beban, tanggung jawab kita, baik panggilan kita yang hidup berkeluarga, baik panggilan kita sebagai imam, piarawan, pelajar, ataupun pekerja, kita sesungguhnya sudah belajar untuk memikul salib. Dengan memikul salib, kita juga belajar agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Yesus memikul salib, demikian pula dengan kita. Setelah kita menyangkal diri, memikul salib, kemana kita melangkah? Yesus meminta kita agar kita mengikuti Dia. Mengikuti Yesus berarti juga kita mau mengalami hidup seperti Yesus. Hal ini tidak mudah. Namun demikian, Yesus pun berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Asalkan kita mau setia, kita akan diberikan kekuatan dan rahmat untuk mengikuti Dia sampai terakhir. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyertai kita, dan Tuhan yang membantu kita untuk menyelesaikannya. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai hidup kita agar kita dapat menjadi murid yang setia dan murid yang senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.